yang ini gak di bawah ini? gak, itu susuran waduh gila 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 waduh ngering 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 gila ditawarin pake guys detek sebulunya bimani ini mah salah satu motor di daman banget nih setelah naik motornya jordan naik motor yang lebih head down lagi semoga suatu hari bisa punya naik motor kayak gini ya gila gila, ini mah kasih banyak juga untuk bimani dan minyum motornya guys, sekalian dipanesin karena dia bawa Z900 nya tapi kita gak bakal piliin motor ini karena sayang banget guys kalo diwiliin, ini balik udah pake rotobox juga jadi harus ekstra hati hati banget gila, suara masinnya enak banget cu pake sini, yuk gila enak banget cuy motor ini wow, ini lebih halus ya cuman aku masih agak kaku sama posisi ridingnya dan ini footstapnya juga pake footstap light detek jadi lebih kecil guys harus kebiasa banget dulu eh, ada audio lainnya nih kalo kalian nonton aku vlog yang dulu-dulu nih kalian pasti tau motor ini salah satu R1 yang pake Akra Povec Megafone guys ini suaranya kalo jadi gue bare kayaknya budeg linga kalian tuh hahaha detek 10R pake kelompot aero enak banget ya kayak suaranya tuh lembut gitu tapi tetep tetep ada tetep keluar gitu khas detek 10 nya jadi gak bersih ketelinga enak ketelinga gitu enak denger suaranya ini kalo di remap biar kayak brak tak tak gitu dan suaranya lebih buas enak sih enak banget enak ini modifannya kira-kira totalnya berapa ya coba deh kalian komen di bawah kalo kalian tau berapa sih total modifannya ini ini couplingnya pake apa ya wow wow begitu guys kalo setex 10 di bawah pelang dia tuh kayak hendut-hendutan gitu motornya kalo kalian lebih suka setex 10 yang ini atau setex 10 yang lama guys yang setelah facelift atau yang belum nih kalo aku jujur mereka tuh berdua punya look yang berbeda dan gaya khas yang berbeda sih tapi kalo aku disuruh untuk disuruh beli yang ini sih udah pasti gila lihat tuh kalian bisa atur-atur settingnya guys shift lamp dan segala macem gila udah kayak mobil motor ini tenaga motor ini tuh kayak keluar di atas RPM 6000 gitu baru dia kayak bener-bener semua tenaga 1000cc dikeluarin gitu kalo kalian yang motor 600cc tuh lebih gimana ya? dia tuh lebih jengat karena motornya lebih ringan dan yang gak seberat 1000cc gitu jadi kalo di RPM bawah dan per 2cc tuh konon lebih lebih enak untuk di untuk digituin untuk di jengatin dan itu kenapa motor 636 paling enak banget untuk dipake wheelie guys wow wow jalannya bergelombang sumpah nih motor serasa 9600 9600 9600 9600 tepatnya nih itu tuh flicknya enak banget guys pake rotobox itu jadi handlingnya lebih enak handlingnya kalo di need for speed tuh plus 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 gitu tuh dan powernya juga equal sama gitu jadi power handlingnya gak cuma motornya kencang tapi juga motor kencang dan enak untuk di handle gitu gak susah untuk di di flick di flick tuh maksudnya kayak di digituin tuh gila ini motor kalo ditarik terlalu keluar juga soalnya guys jadi dia kalo di bawah halus motor ini ya emang halus gitu suara kelopotnya gak gak berisik ini juga ada mode cruise control ya jadi kalian tinggal pencet aja ini udah cruise control nih kalian gak usah apa-ngapain guys kalian tinggal nyantai aja di motor gak usah ngegas tinggal relax motor jalan sendiri gitu kan tapi ini tapi cocoknya bukan di bali sih motor-motor kayak gini yang bisa cruise control lebih cocoknya lagi kalo kalian di Amerika di luar negeri gitu ya jalannya lurusan mulus dan gak ada ibu-ibunya berang kanan kiri jadi kalian tinggal 120-160 kalian tinggal cruise control ya nyantai gitu di atas motor gak perlu ngapa-ngapain enak banget ini kalo kalian pencet gas puter gas puter gas ya gila ini buas banget sih motornya ters aku sampe tarik-tarik dari belakang wah gila kaki gua bugel banget pake footstep light-tech ya soal dia tuh kayak bener-bener kecil gitu footstepnya gak kayak footstep standar ya 1x10 sporty look sih cuman ya untuk convert gimana ya kurang gitu gila enak banget ya suara shifting dan isi belakangnya dikit tuh jadi gasem banget dulu aku sering banget kesini guys karena jalannya emang enak banget buset gila yang bimau kering pake kaki guys tuh wuih asik ya pake jordan ya hi there seru ya naizatex 10 tapi kali ini aku mau ngebahas tentang brightly series scarlet whitening aku baru aja dapet full package face care brightly series dari scarlet whitening ada facial wash brightly essence toner brightly ever after serum brightly ever after day cream dan brightly ever after night cream sebelum menggunakan skin care aku pake facial wash untuk melembabkan dan mencerahkan wajah kemudian brightly essence toner scarlet yang mampu menyegarkan meredakan peradangan dan mencerahkan kulit selanjutnya brightly ever after serum scarlet ditetas ke tangan dulu diusap ke tangan dan tepuk-tepuk perlahan ke wajah brightly ever after serum ini berfungsi untuk mencerahkan dan melembabkan wajah menyamarkan bekas jerawat dan menangkal radikal bebas last step brightly ever after series day and night cream untuk mencerahkan mengencangkan pori-pori menghidrasi kulit wajah dan mengurangi kerutan di wajah semua produk scarlet ini harganya 75 ribu aja dan aku bakal pake produk ini dengan rutin buruan beli produk scarlet whitening untuk info lebih lanjutnya cek di deskripsi ya wih sarapan hari ini full babi full babi ini babi ini cheating deh kok tanpa kurusnya bro babi gak kurus kucit dia kita udah nyampe rumah bima nih guys dan kita bakal liat motor-motor apa aja yang ada di sini nih ini ada aset 900 wow terus ini ada aset X10 nya ganteng ya keren banget modifannya modifan simple aja tapi mahal gitu otobox bulet guys ini tuh motifnya forged carbon tuh jadi kayak keliatannya kalo kalian misal gak tau tentang pelek tuh jadi kayak kotor gitu terus ada cerita juga jadi tukang cucinya bima nih pas motor dateng dikira peleknya kotor gitu sampe dibersihin terus ditanyang sama bimanya loh kenapa ini kotor gitu ternyata ini emang pelek dari sananya kayak gitu jadi kocak aja gitu kalo orang yang gak tau dikira kotor gitu peleknya terus disini ada couplingnya juga dari light tech guys ini mas rem juga light tech jadi emang bener-bener full parts dari light tech motor ini guys sparkboard depannya karbon dan belakang juga dan ini dilengkapi juga karbon nih jadi emang semuanya full karbon kurang ZX10 pertama full karbon sih ini menurut kalian gimana? kalo ZX10 dikarbonin keren gak sih? kalo aku liat dari warna modifannya ini hitam hijau merah sih hand gripnya ini dari domino warna hitam merah ini cocok sih kalo dipakein pro guard light tech warna hitam merah itu ganteng banget sih dan ini juga ada kenal pot arrow yang suaranya tuh enak banget nah kalo kalian bisa liat disitu itu udah titanium guys pipanya dan ini ban motornya dia pake Marshall race tech jarang aku liat sih ban orang pake kayak gini cuma kalurnya ganteng banget ya gimana menurut kalian? dia lebih kalo gak asalnya ini lebih diuntukkan untuk drag cruise gitu kalo aku sering banget liat motor kalo drag cruise tuh pake ban nya race tech ini dan ini ukuran 200 jadi emang gede banget ban nya guys tapi nyocokin kepadatan ZX10 ini ya kalo kalian liat dari belakang tuh kayak padet banget looknya disini juga ada pake windshield puik jadi looknya kayak mohack gitu rambutnya tapi keren sih pake windshield warna hitam yang standar dia kan bening gitu lihat selamat menikmati selamat menikmati